Intro Halo teman-teman, kembali lagi nih di Cekson You Pernahkah teman-teman sound system dengar tentang istilah sample rate, beat rate, atau beat depth? Di alat sound system digital misalnya, di manajemen, di SP, mixer digital, sound card, dan lain-lain Di spesifikasinya seringkali ditulis misal 16 bit, 24 bit, 32 bit, dan seterusnya Di saat sedang rekaman atau dengerin lagu, di keterangan ada tertulis 44 kHz atau 92 kHz Di saat mau download lagu dari Youtube atau streamingan di Spotify, Apple Music, dan lain-lain Ada keterangan 128 kbps, 256 kbps, 320 kbps, dan seterusnya Nah, itulah contoh dari sample rate, beat depth, dan beat rate yang sudah lumrah kita temui di audio digital Tapi apa sih beda ketiganya? Yuk kita bahas fakta menarik seputar 3 hal penting di audio digital yaitu sample rate, beat depth, dan beat rate Nah, di audio pasti kita tahukan sinyal suara dibagi dalam analog dan digital Sinyal analog adalah sinyal listrik murni dan memiliki kualitas tertinggi dengan resolusi yang tak terbatas Sinyal analog juga tidak ada istilah seperti sample rate, beat rate, maupun beat depth Sedangkan sinyal digital adalah sinyal analog yang diubah menjadi data digital Yang berupa satuan binar menggunakan alat analog digital converter atau ADC Yang biasanya berupa chip atau IC dan terdapat di perangkat digital Misalnya di LMS, DSP, soundcard, mixer digital, PC, bahkan di handphone Untuk itu, sinyal digital sudah bukan sinyal audio murni dan bagus tidaknya kualitas Tergantung pada sample rate, beat depth, dan beat rate-nya Saat diproses, sinyal analog akan diubah menjadi sinyal digital Karena ini perangkat digital jelas memiliki keterbatasan pada penyimpanan dan processing Maka sinyal audio diproses hanya dengan mengambil sampelnya saja seperti ini Nah, sample rate adalah jumlah sampel yang diproses setiap detik Satuanya adalah hertz Seperti 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 196 kHz, bahkan hingga 20 MHz Seperti di KV2 Audio Nah, misal sebuah di LMS tertera 48 kHz Berarti ada 48.000 sampel audio yang diproses di LMS tersebut setiap detiknya Semakin tinggi tingkat sample rate, jumlah sampel yang diproses juga makin tinggi Yang akan membuat keakuratan dan resolusi audionya juga makin baik Karena semakin mendekati sinyal aslinya Saat sampel audio diproses juga akan disimpan dalam dua nilai binar yaitu 0 dan 1 Nilai binar ini disebut beat, sedangkan jumlah beat per sampel disebut beat depth Kita ibaratkan beat depth adalah garis-garis ini Beat depth mewakili pemangkatan garis terhadap dua nilai binar Beat depth 16 bit berarti ada dua pangkat 16 garis Beat depth 24 bit berarti ada dua pangkat 24 garis Beat depth 40 bit berarti ada dua pangkat 40 garis Dan beat depth 64 bit berarti ada dua pangkat 64 garis Nah, beat depth dalam audio digital berhubungan dengan dynamic range Makin banyak nilai bit depth maka dynamic range juga akan makin lebar Sehingga tidak akan cepat mengalami clipping Misalnya jika di alat teman-teman tertera 16 bit maka dapat memproses Audio dengan dynamic range 96 db Jika 24 bit dapat memproses audio dengan dynamic range 144 db Jika 32 atau bahkan 64 bit dapat memproses dynamic range yang hampir tak terbatas Sedangkan beat rate adalah jumlah beat untuk setiap detik sinyal audio Ini dihitung dengan mengalihkan sample rate dengan beat depth Satuan beat rate adalah bps atau beat per second Semakin tinggi beat rate maka akan semakin baik kualitas dari suatu audio Misalnya ada sebuah audio dengan sample rate 48 kHz dengan beat depth 24 bit Maka bisa diambil 48.000 x 24 sama dengan 1.152.000 bps atau 1.152 kbps Jika teman-teman sering download dan dengar lagu di youtube Spotify atau platform streaming lainnya pasti sudah sering menjumpai ya Mulai dari 128 kbps, 256 kbps, 320 kbps dan seterusnya Makin tinggi tentu makin bagus Tentu saja teman-teman apalagi soal sample rate dan beat depth Jika teman-teman lagi mau cari peralatan sound sistem digital Saya sarankan pilih yang punya sample rate dan beat depth tinggi Karena semakin tinggi resolusi dan kualitas juga akan makin bagus Tapi ini juga dibarengi dengan harga yang semakin mahal Dan jangan mudah tergiru juga ya teman-teman Karena ada barang dengan MP level beat rate dan sample rate tinggi dengan harga murah Padahal aslinya ya gitu lah Sedangkan untuk beat rate berguna jika teman-teman sedang mencari musik atau audio dengan kualitas tinggi Misal teman-teman mau check sound carilah audio dengan beat rate tinggi Kalau formatnya MP3 ya minimal 320 kbps Atau FLSE yang bit rate nya bisa lebih tinggi dari MP3 Atau sekalian format wave yang file audionya belum terkompres sama sekali Dan jangan check sound dari youtube ya teman-teman Karena audio youtube itu sudah dikompres Lebih baik didownload dulu baru diputer Oh iya cara mengetahui beat rate sebuah lagu biasanya ada di info atau keterangan lagu Biasanya ada tuh Misal format MP3 berapa kbps Nah itulah tadi fakta menarik seputar 3 poin penting di audio dan sound sistem digital Yaitu sample rate, beat depth, dan beat rate Gimana nih? Sampaikan pendapat teman-teman di bawah Sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan share See you in the next video Check sound Terima kasih telah menonton